Halo guys, terima kasih sudah klik video ini Buat kalian yang baru pertama bergabung Salam kenal, nama aku Nadi Esteni Oke, di video kali ini Aku akan membahas salah satu materi Yang banyak banget ditanyain di komen Nancis Ren Beauty Nah, buat kalian yang nanya nih ya Hari ini aku bisa ngebuat videonya Khusus terpisah satu gitu ya Nah, apa sih materinya? Yaitu perbedaan antara Retinol dan Bakuccio Jadi, kedua Z-Active ini sebenarnya Udah sering banget dipakai di Skincare atau dipakai Bahkan ada beberapa Yang dipakai di body care Nah, sebelum kita masuk ke materinya Sebelumnya, aku akan ngenalin dulu nih Ketiga produk yang ada di belakang Nah, ini adalah produk terbaru Dari Scarlet Beauty Di sini kita punya lotion Flagrant Brightening Body Lotion Yang varian Fantasia Kemudian, di sini juga ada Brightening Shower Scrub Yang varian Mango Dan terakhir ada Body Scrub Yang varian Pomegranate Nah, aku mau ngejelasin sebenarnya Sekarang itu kan punya banyak banget Varian body care Tapi aku akan ngejelasin Ini spesifik ke produk baru ini Deskripsi aromanya apa Jadi, buat kalian yang mau pilih Variannya apa, gak bingung Nah, yang pertama Itu ada Brightening Shower Scrub Yang varian Mango Nah, varian Mango ini Dia campuran aroma dari Dia campuran aroma dari Citrus Fruity Dan dia floral gitu Jadi, benar-benar wanginya Rada Wangi-wangi Apa sih namanya Fresh pokoknya Dia kalau kalian suka Wangi-wangi yang fresh Nah, Mango ini cocok banget Nah, kalau dilihat dari Teksturnya Dia ada Scrub Kalau kita keluarin Kalau kalian seperti ini Nah, dia tuh ada binting-binting Ini namanya Encapsulated Jadi, dia Z-Active-nya ada Di dalam Butiran-butiran Teksturnya Teksturnya juga Waktu ditaruh di kuning Jadi, kapsul itu Nanti akan Pecah sendiri Dan Z-Active-nya itu Akan terserap ke sini Nah, Z-Active-nya apa aja Ya, kandungannya Itu ada Kita lihat tuh ya Ya, Z-Active-nya itu Ada Glucation Dan Vitamin E Jadi, benar-benar bagus Untuk meregenerasi kulit Oke, next Kita masuk ke Fantasia Jadi, ini adalah Salah satu Fragrance Brightening Body Lotion Yang varian Fantasia Kandungannya juga sama Ada Glucation Dan Vitamin E Jadi, benar-benar Body Care Scarlet itu Dia konsen Ke regenerasi kulit Nah, untuk Fantasia ini Dia, deskripsi aromanya itu Sama Hampir mirip dengan floral Jadi, dia kayak Woody Fresh Jadi, emang Benar-benar Tiga produk ini Cocok banget Untuk kalian yang suka Aroma-aroma fresh Nah, keunikan dari Lotion Scarlet Seperti yang udah di-mention Sering banget di-mention ya Dia itu ada efek Brightening Turn Up Secara instan Nah, buat kalian yang pengen putih Nah, lihat deh Beda banget kan warnanya Nah, buat kalian yang pengen Warna kulit kalian itu Satu tingkat lebih cerah Nah, cocok banget Pakai yang Brightening Lotion Dari Scarlet Aromanya juga enak banget Benar-benar bisa kayak Aroma terapi juga Dan sebenarnya Aromanya itu lumayan Sedikit calming Untuk aku juga Kemudian, ini ada Body Scrub Yang varian Fomegranti Dan Varian ini sebenarnya Nggak baru-baru banget sih Dia keluarnya Bareng sama yang Varian Romance Kita lihat teksturnya ya Ah, sumpah Aromanya enak banget Dan dia Kalau dilihat Biasanya kan Body Scrub itu Dia rada kasah ya Kalau Scarlet ini Dia variannya Lumayan lembut Jadi tidak mengiritasi kulit Jadi dia nggak merah-merah gitu Kalau kita pake Nah, kayak aku langsung Care Scrubnya Gone gitu ya Langsung hilang gitu Enak banget aromanya Nah, untuk ketiga varian Dari Body Scrub ini Nah, untuk ketiga jenis Dari Body Care Dari Scarlet ini Cara pakenya Pertama, kalian pake Scrubnya dulu Kemudian sudah dipakai Di seluruh badan Lanjut Kalian bilas Dengan menggunakan Shower Scrub Dari Scarlet Nah, jadi dia Kayak Shower Scrub ini Dia mengangkat Sisa-sisa kotoran Yang tadinya ditarik Oleh Body Scrub Kemudian Dimaksimalkan Oleh Shower Scrub ini Tenang aja Untuk Body Care Dari Scarlet ini Dia less irritation Jadi aman dipakai Walaupun kalian mau pakai Setiap hari Body Scrubnya Nah, kemudian Setelah kalian bilas Selesai mandi Nah, kalian bisa lanjut Untuk pemakaian Dari Lotion Dari Scarlet Jadi, aromanya itu Bener-bener kayak Calming Jadi, kita kayak Kerja pun Aromanya enik banget Banyang itu Aromanya enak Oke, untuk ketiga produk ini Kalian bisa dapetin Di description box-nya Nanti akan aku taruh link Shopee Dari Scarlet Kalian bisa langsung Klik dan check out produk ini Oke, sekarang kita masuk Ke materi utama kita Yaitu Apa sih beda Antara retinol Dan bakuchiol Sebenarnya Kedua zat aktif ini Retinol dan bakuchiol ini Dia zat aktifnya Fungsinya itu sama Cuman bedanya Retinol itu adalah Salah satu Senyawa sintetis Yang merupakan Turunan dari vitamin A Sedangkan bakuchiol itu Dia alami Dan keduanya fungsinya sama-sama Untuk memperbaiki Tekstur kulit Atau meregenerasi kulit Jadi, biasanya Regenerasi kulit itu Kan 24 hari Tapi, kalau kita pakai Kedua produk ini Regenerasinya itu Bisa jauh lebih cepat Sehingga Mungkin kulit wajah kita itu Seperti baby skin Karena kulit bayi itu Dia regenerasinya jauh lebih cepat Nah, apa sih bedanya Antara bakuchiol Dan retinol ini Nah, selain Dia berasal dari Zat yang berbeda Yang retinol itu Dia sintetis Kalau bakuchiol itu Alami Nah, untuk bakuchiol Adalah Zat aktif Yang bisa dipakai Pada pagi dan malam hari Nah, biasanya Untuk skincare Yang kandungan bakuchiol Yang fungsi untuk Meregenerasi kulit Kita tuh bebas Mau pakai siang Atau mau pakai malam Sedangkan Untuk yang retinol Itu wajib dipakai Pada malam hari Karena zat aktifnya Itu sangat sensitif Terhadap sinar matahari Jadi kalian sekarang Harus perhatikan ya Untuk beraktif yang ada Pada skincare kalian Jangan asal pakai siang Atau asal pakai malam Jadi kalian perhatikan juga Apa sih kandungan Dari skincare kalian Nah, kemudian Untuk retinol ini Dia kena sintetis Dia tidak boleh dipakai Terlalu sering Dia cuma boleh dipakai Antara 2-3 kali Seminggu Jadi dia gak boleh Dipakai setiap hari Sedangkan untuk retinol Dia bisa banget Dipakai setiap hari Karena dia merupakan Salah satu jenis Feeling yang alami Namun Nah, balik lagi nih Karena bakuchiol itu alami Jadi dia efeknya itu Tidak terlalu cepat Seperti retinol Jadi kalau kita pakai retinol Walaupun dia pemakaiannya Hanya 2-3 kali seminggu Tapi efek terhadap Regenerasi kulitnya itu Jauh lebih cepat Dibandingkan sama bakuchiol Nah, jadi itu ya 3 perbedaan utama Dari retinol dan bakuchiol Pertama, retinol itu Dia berasal dari Zat sintetis Sedangkan bakuchiol itu alami Yang kedua Retinol itu hanya Dipakai di malam hari Sedangkan bakuchiol itu Bisa dipakai kapan aja Yang ketiga Dia efeknya Nah, kalau retinol Efeknya jauh lebih cepat Sedangkan untuk Bakuchiol Dia efeknya jauh lebih lama Walaupun pemakaiannya itu Bisa setiap hari Oke guys Jadi kalian mulai sekarang Harus benar-benar Atencion apa sih Kandungan dari Skincare yang kalian pakai Jadi cara pakainya juga Ikut benar Sehingga efeknya itu Jauh lebih maksimal Oke guys Terima kasih Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya